Pemirsa unit IPTER Satreskrim Polres Tanjung Jambung Timur Jambi menetapkan satu orang tersangka atas nama Amri dari kasus kebakaran hutan dan lahan di Kejabatan Sadu seluas 14 hektare. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 10 tahun kurungan penjara. Polres Tanjap Tim menetapkan satu orang tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan seluas 14 hektare di Kejabatan Sadu. Kejadian bermula saat Amri terlapor, bersama tiga rekannya melakukan pembersihan lahan saat istirahat, tersangka merokok dan membuang puntung rokok. Tanpa disadari, puntung rokok tersebut menimbulkan api. Selanjutnya, tim patroli BPBD yang ada di Kejabatan Sadu dibantu Polsek Sadu, pelaku Kapobadaban. Kapolres Tanjung Jambung Timur AKBP Heri Supriyawan mengatakan Atas perbuatannya, Amri dijerat Pasal 110 Junto Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang No. 29 Tahun 2014 tentang perkebudan. Pelaku terancam hukuman paling lama 10 tahun denda 1 miliar rupiah. Ini, yaitu pada hari minggu sekiranya pukul 08.00 terlapor saudara Amri bersama tiga orang rekannya melaksanakan pembersihan lahan. Selanjutnya mereka melakukan istirahat, merokok bersama, selanjutnya membuang potong rokok, berikutnya dia melaksanakan pembersihan kembali. Dari pembuang potong rokok itu terlihat api menyala dan begitu besar. Selanjutnya mereka menghubungi personil Polsek, personil TNI, dan patroli bersama Satkes BPBD yang ada di Kejabatan Sadu untuk melakukan pemadaman bersama. Dari kejadian tersebut, diperkirakan lahan yang terbakar seluas 14 hektar. Kepada saudara Amri, kami sangkakan Pasal 110 Jumat Salih Wabunah Mayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, di mana pelaku sabunan yang membuka atau mengolah-olah dengan cara membakar atau pasal 188 KU Bidana, barang siapa yang membakar akibat kelalaian yang membakar hutan diantang dengan hukuman paling lama 10 tahun atau denda 1 miliar atau bidana paling lama 5 tahun, denda paling sedikit 4.500. Terima kasih.